Pendekar Kelana Jilid 21 Huilan tinggal selama 3 hari di rumah Pekon Siong Pada pagi hari keempat, ia berpamit dan meninggalkan kota Tung Chiu Menuju ke selatan untuk berkunjung ke KWI Lyong San, Gunung Naga Iblis Si Kong melakukan perjalanan senaknya Dia tidak tergesa-gesa pergi ke KWI Lyong San karena dia memang sedang berkelana Menikmati semua keindahan alam yang terbentang di depannya Pada suatu siang, tibalah dia di sebuah dusun Dia melihat betapa penduduk dusun berada dalam keadaan sibuk sekali Orang-orang berkeliaran ke sana-sini berunding berkelompok-kelompok Ketika mereka melihat dia memasuki dusun, banyak orang membayanginya dengan pandang macam penuh kecurigaan Yang amat aneh baginya, dia tidak melihat seorang pun wanita muda Yang ada hanya wanita-wanita tua dan anak-anak Selebihnya, semua penduduk itu laki-laki Wajah mereka jelas sekali nampak resah dan khawatir Si Kong melihat sebuah kedai minuman di sudut dusun Dan di situ pun banyak pria sedang berkumpul dan bicara ramai Akan tetapi ketika dia memasuki kedai minuman itu Percakapan mereka berhenti tiba-tiba dan seorang demi seorang meninggalkan kedai itu Si Kong mendapatkan dirinya seorang diri saja di kedai itu Bersama seorang kakek penjaga kedai yang nampak ketakutan dan seringkali mencuri pandang ke arahnya Si Kong menjadi tidak sabar lagi Paman, aku minta secangkir teh dan bakpau, katanya kepada penjaga kedai Kakek itu tergopoh-gopoh menyediakan pesanannya dan membawa kepada si Kong Setelah menaruh makanan dan minuman di atas meja, kakek itu tergesa-gesa hendak pergi lagi Nanti dulu, Paman Aku ingin bertanya kepadamu Bertanya apa, Kongcu? Aku tidak tahu apa-apa, tiba-tiba wajah kakek itu menjadi pucat dan kedua tangannya diangkat seolah takut kalau dipukul Tentu saja si Kong menjadi lebih heran lagi Paman, aku tidak apa-apa, jangan takut Duduklah, Paman, duduklah dengan tenang, jangan takut kepadaku Bahkan kalau ada bahaya mengancam dirimu, aku yang akan menghadapinya dan menolongmu Tidak, tidak jangan tanyakan apa-apa kepadaku, aku tidak tahu Tidak mengerti, ah, kasihanilah diriku yang sudah tua Si Kong mengerutkan alisnya Tahulah dia bahwa kakek ini takut akan sesutau Seperti semua orang dusun itu berada dalam keadaan panik dan ketakutan Akan amat sukarlah membujuk kakek yang sudah ketakutan seperti itu Jalan satu-satunya hanyalah membuat kakek itu takut kepadanya agar mau mengatakan apa yang terjadi di dusun ini Si Kong melepaskan capingnya yang lebar dan meletakannya di atas meja Kemudian, dengan tiba-tiba saja dia menyambar lengan kakek itu dan membuat mukanya nampak bengis, matanya melotot Engkau ingin hidup atau inginku gantung sampai mati? Hayo jawab atau aku akan menghancurkan semua tulangmu dan mengupas semua kulitmu wajah itu menjadi semakin pucat dan tubuhnya mengjigil Kakek itu menjatuhkan diri berlutut di depan si Kong Suaranya hampir tidak terdengar, karena dia bicara dengan tubuh menggigil dan lidah terasa kelu Ampunkan saya Kong Cu, apun, hem, aku mau mengampunimu kalau engkau mau menjawab pertanyaanku Nah, katakan apa yang telah terjadi di dusun ini Maka semua orang kelihatan ketakutan dan aku tidak melihat seorang pun wanita muda di es ini Apa yang telah terjadi? Jawab dengan sejelasnya kata si Kong dengan girang karena gertakannya berhasil Ada, ada malapetaka melanda dusun kami, hayo jawab yang jelas Malapetaka apakah itu aku, takut menjawabnya Kong Cu, takut apa kalau saya banyak bicara, tentu saya akan dibunuh Dan kalau engkau tidak mau menjawab, engkau bukan saja akan kubunuh, bahkan ku siksa lebih dulu Sebaliknya kalau engkau suka menerangkan kepadaku, aku akan melindungimu dari bahaya apapun Mendengar ucapan si Kong itu, kakek penjaga kedai itu kelihatan agak lega Kong Cu, bukan hanya di dusun ini saja malapetaka itu menimpa, akan tetapi di semua dusun sekitar bukit monyet di sana itu juga Iblis penjaga bukit kera itu minta agar wanita-wanita muda, terutama yang cantik, dikorbankan kepadanya Wanita itu harus dilempar ke dalam sumur tua Entah sudah berapa banyak wanita menjadi korban dilempar ke dalam sumur tua Mengapa kalian suka melakukan itu kami dipaksa, Kong Cu Ada di dusun selatan yang tidak menurut dan akibatnya, pada malam harinya, kepala dusun dan tujuh orang lain dibunuh tanpa ada yang tahu siapa pembunuhnya Dan dalam semalam saja, tiga orang gadis telah lenyap tanpa ada yang tahu kemana perginya Hem, aneh sekali ada iblis minta korban wanita muda yang cantik Jadi karena itu, semua wanita muda mengungsi keluar dari dusun ini dan semua orang nampak ketakutan benar, Kong Cu Kami khawatir kalau-kalau iblis itu di malam hari akan datang dan membunuh kami Akan tetapi tadi pagi ada kejadian aneh Ketika malam tadi kami semua mendengar suara iblis itu yang suaranya bergema minta agar hari ini disediakan korban seorang gadis Kami sudah kebingungan Semua gadis telah pergi, yang ada hanya kanak-kanak dan nenek-nenek Lalu pagi tadi datang seorang gadis cantik dan gadis itu menawarkan dirinya untuk menjadi korban dan dilempar ke dalam sumur tua Ah, siapakah gadis itu tidak ada seorang pun yang mengenalnya Akan tetapi ia membawa pedang, agaknya ia seorang pendekar wanita yang sengaja hendak menantang iblis penjaga gunung kera itu, Kong Cu, Hem, dan ia sudah dilempar ke dalam sumur tua sudah dan bukan dilempar, melainkan ia meloncat ke dalam sumur tua dan lenyap Karena itu kami ketakutan, takut kalau-kalau iblis itu akan mengamu karena ada gadis dari dusun kami yang hendak menentangnya Ahaha, kami telah memberi peringatan kepada gadis itu, akan tetapi ia memaksa dan kami tidak dapat menghalanginya, si Kong mengerutkan alisnya Dia dapat menduga bahwa yang berani berbuat demikian tentulah seorang pendekar wanita Dia merasa kagum akan tetapi juga khawatir Dia tidak percaya bahwa ada iblis penjaga bukit yang menuntut agar dikorbankan gadis-gadis cantik Ini tentulah orang-orang jahat Mungkin penjahat itu liai sekali sehingga tidak ada orang di dusun itu yang pernah melihatnya walaupun iblis itu membunuhi banyak orang di waktu malam Dia khawatir kalau-kalau gadis itu akan mengalami celaka di dalam sumur tua Paman, hayu antar aku ke sumur tua itu kata si Kong Wajah kakek itu menjadi semakin pucat dan seluruh tubuhnya menggigil seolah dirinya diserang demam parah Saya, saya, tidak berani, Kongcu, hayu lah, ada aku jangan takut Atau aku menggunakan kekerasan seperti ini si Kong mengambil sebuah cangkir dan meremasnya dengan tangan kiri Cangkir itu hancur berketing-keting dan kakek itu semakin takut Nah, mau antar aku ke sumur tua itu atau kau memilihku hancurkan tulang-tulang bu si Kong mengertak Baik, baik, Kongcu, saya akan menutup dulu kedai ini Kakek itu ketakutan dan bergegas menutup kedainya Kemudian bersama si Kong dia meninggalkan dusun Beberapa orang laki-laki yang melihat pemilik kedai berjalan bersama seorang pemuda asing menjadi tertarik Paman, kiu, hendak kemana engkau beberapa orang bertanya Kakek itu sengaja menjawab dengan suara keras agar terdengar banyak orang Dia ingin mencari teman dalam keadaan terancam dan terpaksa itu Aku, mengantar Kongcu ini ke sumur tua Semua orang terkejut dan meningkir Akan tetapi aa tujuh orang pemuda yang mengikuti dari belakang Si Kong membiarkan saja mereka mengikuti Dan kakek itu kelihatan lega karena kini dia mempunyai teman yang mengantar pemuda itu ke sumur tua yang mereka takuti Mereka kini mendaki lareng bukti kera menuju ke puncak Matahari telah naik tinggi Sinarnya panas membakar sehingga kakek itu bersimbah peluh dan kadang diusapnya muka dan leharnya dengan ujung lengan bajunya Masih jauh kah? Paman si Kong bertanya Sudah dekat Itu puncaknya sudah nampak dari sini Sumur tua itu berada di puncak bukit ini Mereka melewati sebuah hutan kecil dan melihat banyak sekali kera di hutan itu Mengertilah si Kong mengapa bukit itu disebut bukit kera Kiranya memang banyak kera hidup di bukit ini Tak lama kemudian tibalah mereka di puncak Dengan tubuh gemetar kakek itu mengajak si Kong menghampiri sebuah sumur tua Tujuh orang pemuda berhenti di tempat yang agak jauh sambil memandang dengan hati tegang dan kaki siap untuk melarikan diri Inilah sumurnya, Kong Chu Si Kong melihat betapa sinar matahari yang berada di atas menyenari sumur Dia menghampiri dan menjenguk ke dalam sumur Akan tetapi kelihatannya gelap menghitam Sinar matahari hanya sampai bagian luar dan atas sumur itu saja Sumur itu lebar, ada dua meter lebarnya, makin ke bawah makin mengecil Nona berpedang itu melompat ke dalam sumur ini tanya si Kong kepada kakek itu Kakek itu hanya mengangguk, tidak berani mengeluarkan suara Agaknya dengan was-was dia menunggu munculnya, munculnya iblis itu dari dalam sumur Kedua kakinya yang gemetar juga sudah siap melarikan diri Si Kong menoleh dan melihat tujuh orang pemuda dusun masih berdiri di sana Hei, kalian sobat-sobat, aku ingin menyelidiki ke dalam sumur Maukah kalian membawakan segulung tali yang kuat? Kalau ada makin panjang semakin baik tujuh orang itu saling pandang Lalu mereka mengangguk dan larilah mereka dari puncak itu Si Kong memeriksa keadaan sekitar sumur Tidak ada sesuatu yang aneh Puncak itu tidak berapa lebar, hanya kurang lebih sepuluh meter lebarnya Menjulang ke atas Dia mengambil sepotong batu sebesar kepalan tangannya Dan menjatuhkan batu itu ke dalam sumur Dia nanti sambil mendengarkan dengan penuh perhatian Tidak ada suara apa-apa yang datang dari bawah sana Seolah-olah sumur itu tidak berdasar Kalau dasarnya air, tentu akan terdengar suara batu yang jatuh ke dalamnya Juga kalau dasarnya tanah, akan terdengar oleh pendengarannya yang terlatih Si Kong mengerutkan alisnya Aneh sekali, pikirnya Benarkah lubang sumur itu tidak berdasar atau dasarnya amat dalam Hingga suara batu yang dia jatuhkan tidak dapat terdengar dari atas? Kalau seperti itu dalamnya, gadis pendekar itu tentu mengalami kecelakaan Mendadak telinganya menangkap suara yang hanya sayup-sayup terdengar olehnya Seperti suara orang berkata-kata, seperti bisikan halus Dia merasa heran dan bulu tengkuknya meremang juga Dia tidak pernah melihat setan Akan tetapi pernah mendengar orang bercerita tentang setan yang seram-serem Kini mendengar suara bisik-bisik itu, jantungnya berdebar dan terbayanglah dalam ingatannya perihal setan seperti yang pernah didengarnya Ah, mustahil! Demikian dia yang mencelah diri sendiri Mana mungkin ada setan di tempat ini? Tujuh orang pemuda itu berlarian mendaki puncak dan mereka menyerahkan segulung tali yang panjang kepada si Kong Si Kong mengikatkan ujung tali ke batang pohon yang tumbuh di situ dan melemparkan gilungan tali itu ke dalam sumur Lingkaran gilungan tali itu terbuka Terima kasih atas bantuan kalian Sekarang aku hendak turun ke dalam sumur ini Setelah si Kong menuruni sumur ini lalui tali itu Tujuh orang pemuda dan kakek pemilik kedai itu tidak dapat menahan lagi rasa takut mereka Mereka lalu meninggalkan sumur dan mengintai dari jarak jauh dengan hati tegang dan jantung berdebar Si Kong meninggalkan cating lebarnya di bibir surnur Akan tetpai dia membawa bambu pikulannya dan buntalan pakaiannya yang dia ikatkan di punggung Tali itu ternyata panjang sekali dan setelah melewati batas antara bagian sumur yang mendapat cahaya matahari dan yang gelap Dia menuruni tali itu dengan hati-hati Tak lama kemudian tibalah dia di dasar sumur dan dia tersenyum sendiri ketika kakinya menyentuh sebuah jala Kiranya ada sehelai jala dipasang di situ Pantas batunya tidak mengeluarkan suara karena menimpa jala yang kuat dan lunak Begitu dia menginjak jala itu, terdengar suara bertelinting di arah kiri Dia merabah-rabah ke bagian kiri dan dan dapat kenyataan bahwa dinding sumur di bagian kiri itu kosong berlubang Kalau begitu sumur itu bagian dasarnya mempunyai sebuah terowongan Setelah terdengar bunyi suara bertelinting tadi, segera disusul bunyi suara orang bercakap-cakap dan tak lama kemudian nampak sinar api di terowongan Empat orang laki-laki datang dan seorang di antara mereka memegang sebuah lampu gantung yang sinarnya cukup terang Dalam penerangan sinar itu, nampaklah oleh si Kong bahwa terowongan itu lebar dan tinggi kurang lebih 2 meter garis tengahnya Di pinggang 4 orang itu nampak ada golok bergantung dan mereka membawa tali seolah hendak mengikat korban yang terjatuh ke dalam jala mereka Tentu dia dikira seorang gadis manis yang menjadi korban disuguhkan kepada iblis penjaga sumur Tepat seperti dugaannya, bukan iblis yang menuntut dikorbankannya gadis-gadis muda dan cantik Melainkan segerombolan orang-orang jahat yang menipu penduduk dusun yang percaya akan tahyul Hati si Kong menjadi panas sekali Entah sudah berapa banyak gadis dusun yang menjadi korban-korban iblis-iblis itu Dia menyembunyikan mukanya di bawah lengan agar mereka tidak dapat melihat dari jauh bahwa dia seorang pria Setelah mereka menghampiri, dia mendengar dengan jelas kata-kata mereka Wah, sudah datang lagi gadis manis untuk kita Engka sudah mendapat bagian, aku yang belum, yang ini untukku Akanku minta pada tuaku ketika mereka sudah tiba dekat Dalam jarak 2 meter, si Kong melompat keluar dari dalam jala dan 3 kali tangannya bergerak menotok Dan 3 orang itu roboh tak dapat berkutik lagi Dia mencengkeram pundak orang keempat yang membawa lampu sehingga orang itu menyeringai karena pundaknya seperti dicengkeram jepitan baja saja Jangan berteriak atau bergerak kalau tidak ingin mati si Kong berbisik Dan dari pundak yang gemeteran taulah si Kong bahwa orang itu ketakutan Hayo katakan berapa banyak kawan-kawanmu agaknya orang ketakutan itu hendak menggertak Maka dia segera menjawab, ada 15 orang dan dipimpin oleh tuaku, kakak tertua, yang amat lihai Engkau berani masuk ke sini, berarti engkau akan mati tersiksa Si Kong memperkuat cengkeraman tangannya dan orang itu mengaduh-aduh Aduh, ampunkan saya, dia meratap Dimana gadis-gadis korban itu di ruangan sana, dikumpulkan menjadi satu Kalau ada yang dibutuhkan, diambil dan dibawa Antarkan aku ke sana Diami lepaskan cengkeramannya dan mendorong orang yang membawa lampu itu ke depan Orang itu hendaknya akan lari Akan tetapi setelah merasakan lagi cengkeraman di pundaknya Dia maklum bahwa dia sudah tidak berdaya Baik, akan kuantarkan pundaku Aduh, sakit Akan tetapi lepaskan dulu Si Kong mengendurkan cengkeramannya dan mendorong orang itu yang terhuyung-huyung melangkah maju Setelah berjalan sejauh kurang lebih 100 meter dan jalan itu memblok ke kanan Nampak ruangan yang mendapatkan cahaya matahari Orang itu menggantungkan lampu di tempat gantungan yang tersedia Si Kong memperhatikan sekelilingnya Agaknya terowongan itu sengaja dibuat orang Bagian itu merupakan dasar sebuah sumur yang tidak begitu dalam Maka mendapatkan sinar matahari dari atas Orang itu lalu melangkah terus Jalan mulai mendaki naik Setelah tiba di depan sebuah ruangan yang memakai jeruji besi pada pintunya Orang itu berhenti Si Kong melihat belasan orang gadis berada dalam ruangan itu Ada yang sedang menangis dan ada yang memandang kosong dan putus asa Dia tertarik kepada seorang gadis yang kedua tangannya diikat pada gelang-gelang yang tertanam di dinding itu Terkejutlah dia ketika mendapat kenyataan bahwa gadis itu adalah huilan, teng huilan Akan tetapi gadis itu tidak melihatnya Melainkan menundukan mukanya dan sikapnya tenang sekali Dari depan terdengar suara orang Si Kong cepat menotok tawanannya dan menyeletnya ke tempat gelap Kemudian dia menghintai Belasan orang mendatangi tempat itu Mengiringkan seorang laki-laki tinggi besar yang mukanya penuh bekas penyakit cacar Akan tetapi laki-laki bokpeng, cacat mukanya, ini mempunyai matu yang mencorong penuh kekejaman Dan agaknya dia menjadi kepala mereka semua karena belasan orang itu nampak tunduk dan hormat kepadanya Sekali ini kami bersumpah, Tuwako Tuwako tentu akan senang sekali mendapatkan yang ini Ia luar biasa cantik Jelitannya tidak seperti perawan-perawan gunung yang sederhana itu Ketika jatuh ke dalam jala ia pingsan Melihat ia membawa pedang Kami lalu merampas pedang dan mengikat kedua tangannya pada gelang baja Nah, itu dia, Tuwako, agaknya sudah sadar Aduh, cantiknya seperti putri kaisar saja Si tinggi besar muka bokpeng itu hanya menggumam Akan tetapi setibanya di depan pintu berjeruji Dia berhenti dan memandang ke arah gadis yang diikat itu dengan bengong Ternyata anak buahnya tidak berlebihan dalam keterangannya Seorang gadis yang luar biasa Haha, ia cantik dan membuat pedang? Berarti ia tentu sedikit banyak pandai bersilat Ia pantas menjadi sisihanku, menjadi istriku Bukakan daun pintu ini Aku sendiri yang akan melepaskan ikatan kedua tangannya yang mungil itu Anak buahnya tertawa-tawa senang melihat pemimpin mereka puas Dan dua orang dari mereka cepat membuka daun pintu yang dipasangi rantai yang dikunci itu Begitu daun pintu dibuka, si bokpeng itu lalu melangkah masuk dan menghampiri huilan Si kong melihat ini dan seluruh aurat syarafnya sudah menegang Siap untuk menerjang kalau si bokpeng itu melakukan hal yang tidak sopan terhadap huilan Si bokpeng itu telah berdiri di depan huilan dan dia tertawa bergelak Hebat, cantik jelita, kulitnya begitu putih mulus Hahaha setelah tertawa dan berkata memuji kecantikan tawanan itu Kedua tangannya yang besar bergerak hendak melepaskan tali pengikat kedua tangan huilan Tiba-tiba si kong yang mengintai itu tersenyum Dia melihat gadis itu mengangkat mukanya dan melihat betapa matu gadis itu mencorong seperti matu naga Sekilas pandang saja taulah si kong bahwa darah perkasa itu hanya pura-pura Padahal telah siap siaga sejak meloncat ke dalam sumur Si kong merasa kagun bukan main Dia sendiri tentu akan berpikir dua kali kalau harus meloncat begitu saja ke dalam sumur yang gelap itu Dan belum tahu apa yang akan dihadapinya di dasar sumur Dugaannya benar Begitu si Bopeng menjunurkan kedua tangan untuk melepaskan ikatan tangan huilan Tiba-tiba saja kedua tangan gadis yang tadinya terikat Sudah lepas begitu saja dan sekali tangan kiri si gadis itu memukul dengan tangan terbuka miring yang mengenai dada si Bopeng Pemimpin gerombolan itu terjengkang dan terbanting ke atas lantai Mengadu-adu dan mulutnya mengeluarkan darah Melihat ini, belasan orang anggauta gerombolan itu menjadi terkejut dan marah Akan tetapi sebelum mereka dapat berbuat sesuatu terdengar Suara huilan membentak dengan nyaring penuh wibawa Kalian hanya anjing-anjing yang pandai menggonggong Anjing-anjing yang pandai menggonggong si Kong menahan tawanya ketika belasan orang itu tiba-tiba saja menjatuhkan diri merangkak dengan kaki tangan mereka seperti anjing dan mereka menyalak dan menggonggong riuh rendah sambil merangkak ke sana kemari Ternyata segerombolan orang itu telah terpengaruh oleh sihir yang dilepas huilan Adik huilan si Kong melompat keluar dari tempat sembunyinya Huilan terkejut dan cepat mengangkat muka memandang Dengan alis berkerutia memandang si Kong Mengira bahwa ada anggauta gerombolan yang tidak terkena sihirnya Akan tetapi ketika ia sudah melihat jelas Ia segera mengenal pemuda itu dan memandang dengan penuh keheranan Engkau, kakak si Kong Bagaimana engkau dapat berada di sini Pandang matanya tiba-tiba berubah penuh kecurigaan Apakah engkau menjadi satu dengan gerombolan anjing-anjing ini Si Kong tersenyum dan menggeleng kepalanya Bagaimana aku dapat menjadi satu dengan mereka Aku menuruni sumur untuk melakukan penyelidikan Setelah mendengar keterangan orang dusun Kiranya gadis yang tadi pagi mi loncat ke dalam sumur adalah engkau, Lan Moi Ah, kekhawatiranku sia-sia saja Kalau engkau tentu tidak membutuhkan bantuan siapapun nanti saja kita bicara, Kongku Mari bantu aku membawa gadis-gadis ini keluar dari sini Dan menyeret anjing-anjing ini keluar agar dapat dihajar oleh penduduk dusun Baik, Lan Moi Anjing-anjing itu sebaiknya dibuat tidak berdaya Kata si Kong dan dia lalu memasuki ruangan tahanan itu Berkali-kali tangannya bergerak dan setiap gerakan tentu merobohkan seorang penjahat yang sedang merangkak dan menggonggong itu Sebentar saja belasan orang itu sudah tertotok semua Termasuk si muka boteng yang telah menderita luka parah oleh pukulan tangan huilan tadi Dengan penerangan lampu yang dibawah seorang gadis yang telah dibebaskan si Kong menyerep belasan orang itu ke dasar sumur Engkau naiklah dulu, Lan Moi Setelah berada di atas, panggil penduduk dusun agar mereka mengangkat naik gadis-gadis ini dan juga gerombolan ini Baik, Kongku dengan sigap dan cepat sekali huilan merayap naik dengan bergantung pada tali yang tadi dipakai si Kong untuk turun ke dalam sumur Para pemuda dusun yang tadi bersama kakek pemilik kedaya mengintai dengan jantung berdebar tegang dan ketakutan Tiba-tiba melihat huilan melompat keluar dari sumur Gadis ini telah mengambil kembali sepasang pedangnya dari sebuah kamar bawah tanah yang menjadi gudang berisi barang-barang berharga hasil rampokan Melihat gadis yang tadi pagi melompat ke dalam sumur kini muncul dari dalam sumur Tujuh pemuda dusun dan kakek itu menjadi girang dan beramai-ramai mereka menghampiri Bagaimana, lihiap kata mereka, tidak ragu lagi menyebut lihiap, pendekar wanita, kepada huilan Beres, gadis-gadis itu sebentar lagi akan naik ke es ini Juga iblis-iblis itu telah tertangkap dan akan dinaikan pula Orang-orang itu terbelalak ketakutan mendengar bahwa iblis-iblis telah tertangkap Bagaimanapun juga, kalau harus menghadapi iblis-iblis Walaupun sudah tertangkap, mereka merasa ngeri Melihat mereka sudah siap untuk kabur lagi, huilan tertawa Jangan bodoh, yang kemaksudkan dengan iblis-iblis itu tentu saja bukan iblis asali Melainkan penjahat-penjahat yang mengaku sebagai iblis Mendengar ini, mereka menjadi lega Sekarang bersiap-siaplah untuk menarik tali itu Dan kakek ini boleh pulang ke dusun memberitahu semua orang dusun Untuk menjemput gadis-gadis korban yang menjadi keluarga mereka Kakek pemilik kedai segera berlari turun Saking girangnya dia tidak mengenal lelah sehingga setelah tiba di dusunnya Dia terengah-engah sukar bicara dan tentu akan jatuh pingsan Kalau tidak segera ditolong penduduk dusun Lihat itu, telah mebebaskan semua gadis korban Dan telah menangkap segerombolan penjahat yang menipu kita menjadi iblis dan setan Berita ini segera tersiar luas dan didengar pula oleh penduduk dusun-dusun di sekitar pegunungan kera itu Maka berbondong-bondonglah mereka itu menuju ke puncak Sementara itu, Huilan memberi isarat kepada si Kong dengan menarik-narik tali Si Kong yang berada di bawah, sudah membuatkan tempat duduk darjala yang berada di situ Diikatkan dengan ujung tali dan memberi isarat dengan menarik-narik tali itu Huilan mengerti dan ia menyuruh tujuh orang pemuda itu untuk menarik tali ke atas Gadis pertama muncul Semua orang bersorak gembira, terutama mereka yang mengenal gadis ini dan keluarganya Orang-orang dusun sudah berkumpul semua di sekeliling sumur Tua muda dan anak-anak bersorak dan gadis itu terseduh-seduh dalam rangkulan ibunya Tempat duduk dari jala itu lalu diturunkan kembali Gadis kedua, ketiga dan seterusnya diangkat satu demi satu dan sorak-sorai terdengar setiap kali ada gadis yang tiba di luar sumur Akhirnya semua gadis yang pernah menjadi korban iblis-iblis itu telah dikeluarkan dari dalam sumur Orang berikutnya yang ditarik keluar sumur amat berat sehingga membutuhkan tenaga banyak orang untuk menarik tali Ketika orang itu muncul, ternyata dia adalah kepala gerombolan yang tinggi besar bermuka bopeng Mulutnya masih berlepotan darah dan dia tidak mampu berkutik karena sudah ditotok oleh si Kong Nah, inilah yang mengaku-ngaku iblis penjaga sumur itu Kalian lihat, dia manusia biasa, bukan? Manusia biasa, akan tetapi amat jahatnya Dia dan belasan orang anak buahnya yang mengganggu kalian Minta agar gadis-gadis dan perhiasan-perhiasan dikorbankan dan dilemparkan ke dalam sumur Mendengar ucapan huilan itu, para penduduk dusun menjadi marah, terutama yang gadisnya dijadikan korban Mereka maju serintah untuk memukul si bopeng teng sudah tidak berdaya itu Ada yang menggunakan alat bertani seperti cangkul, kapak dan lain-lain Sudah, cukup Jangan dibunuh terai huilan, akan tetapi ia terlambat Ketika orang-orang itu mundur, si muka bopeng sudah menjadi seonggok daging berlumuran darah Kalian bertindak berlebihan huilan menegur Mereka memang jahat dan perlu dihukum, akan tetapi tidak dibunuh dan dibantai seperti itu Ingat, aku akan marah kalau kalian ulangi lagi perbuatan itu atas diri para penjahat Yang akan dikeluarkan semua seruan huilan itu mengandung wibawah yang kuat dan semua orang menundukan muka Huilan lalu memberi isarat kepada si kong di bawah untuk mengisi tempat duduk yang sudah diturunkan Si kong lalu memberi tanda dengan tarikan tali Orang kedua dikeluarkan dan kini hanya caci maki yang terlontar dari mulut semua orang terhadap penjahat itu yang menjadi ketakutan setengah mati Melihat demikian banyak orang marah-marah seolah hendak menelan dia bulat-bulat Demikianlah, satu demi satu penjahat dikeluarkan dan mereka semua menjadi ketakutan setengah mati ketika melihat pemimpin mereka sudah tewas dengan tubuh wancur Akan tetapi mereka tidak dibunuh, hanya diseret dan digeletakan ke atas tanah Setelah semua penjahat ditarik keluar, paling akhir yang keluar adalah si kong sendiri yang membawa sebuah peti Semua orang bersorak karena mereka semua sudah mendengar dari kakek pemilik kedai betapa penuda itu menuruni sumur dan menolong para gadis yang ditahan Si kong megangkat kedua tangan ke atas dan membuka peti Kemiakta di dalamnya terisi banyak perhiasan dari emas permata Mereka yang merasa sudah melemparkan perhiasannya ke dalam sumur, boleh mencari perhiasannya dan mengambilnya kembali Akan tetapi yang merasa tidak mempunyai perhiasan yang dirampok, jangan mengambil sesuatu dari dalam peti Awas, aku tidak akan mengampuni mereka yang bertindak curang dan mengambil barang yang bukan miliknya mereka Mereka yang merasa kehilangan kahilangan karena pernah diancam oleh suara iblis agar menyerahkan perhiasan mereka dan melemparkan ke dalam sumur Segera mencari perhiasan masing-masing dan akhirnya semua orang telah memperoleh kembali perhiasan mereka Akan tetapi di dalam peti itu masih terdapat banyak sekali benda-benda berharga dari emas, batu kemala dan lain-lain Panggil kepala dusun ke sini kata si Kong Ternyata kepala dusun juga sudah berada di antara penduduk dusun dan dia segeram ke langkah maju ketika mendengar seruan si Kong Paman kepala dusun di sini benar, tai hiap, dengarlah baik-baik Kalau ada orang-orang seperti para pengacau ini, kumpulkan orang sedusun Atau kalau perlu ditambah para penghuni dusun tetangga, satukan tenaga untuk menghadapi dan menghajar para penjahat itu Jangan percaya kepada kabar dan cerita tahil Baik, tai hiap, kata kepala dusun yang tadi ikut pula memukuli kepala penjahat itu Mulai sekarang, kami akan melakukan perlawanan Bagus! Nah, segerombolan penjahat ini sudah mendapat hajaran keras Kalau berani muncul lagi di tempat ini jangan ragu keroyoklah ramai-ramai Baik, tai hiap, si Kong menghadapi gerombolan yang masih rebah malang melintang tak mampu bergerak itu Lalu memulihkan jalan darah mereka yang tertotok satu demi satu Para penjahat itu sudah mendengar semua pembicaraan si Kong dengan penduduk dan kepala dusun Maka begitu dapat bergerak, mereka lalu berlutut dan minta-minta ampun Kalian benar-benar telah bertobat? Awas, kalau berani sekali lagi aku melihat kalian berbuat jahat, aku tidak akan mengampunimu lagi Sekarang, pergilah dan bawa mayat pemimpin kalian kubur di tempat yang jauh dari sini Nah pergilah para penjahat itu mengaturkan terima kasih dan segera mengangkut sisa mayat si Bok Peng Lalu pergi dari situ dengan cepat Mereka sangat ketakutan Sejak mereka melihat pemimpin mereka robah muntah darah dihantam oleh gadis itu Mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan mereka Mereka hanya teringat secara samar-samar betapa mereka merasa berubah menjadi anjing Kemudian mereka tidak mampu bergerak Hanya melihat betapa mereka satu demi satu ditarik naik keluar dari sumur dalam keadaan tidak mampu bergerak Dan dikepung penduduk dusun yang nampak marah sekali kepada mereka Mereka sudah putus asa dan tentu mereka akan dibunuh seperti yang terjadi pada pemimpin mereka Maka dapat dibayangkan betapa lega dan senang hati mereka dilepas dan diampuni Pengalaman mereka itu sedikit banyak akan mempengaruhi jalan kehidupan mereka selanjutnya Membuat mereka jerih untuk melakukan kejahatan lagi Si Kong menghampiri Hui Lan yang sejak tadi menonton saja dan berkata kirih Bagaimana pendapatmu, Lan Moi, jika sisa perhiasan ini kita bagikan kepada keluarga mereka yang terbunuh Dan keluarga para gadis yang menjadi korban Hui Lan sejak tadi menonton dengan hati kagum Kalau menurut hatinya, ingin ia memberi hajaran keras kepada para penjahat itu Akan tetapi si Kong membebaskan mereka setelah menakut-nakuti mereka Kini mendengar pertanyaan si Kong, ia berkata, terserah kepadamu, Kongku Aku hanya dapat menyetujui saja, si Kong melamaikan tangannya memanggil kakek pemilik kedai minuman itu Paman, engkau kuangkat menjadi orang yang bertugas membagi-bagi perhiasan ini dengan adil kepada keluarga mereka yang dibunuh para penjahat dan keluarga para gadis yang menjadi korban Sanggupkah engkau, Paman kakek itu kelihatan bangga sekali Serahkan saja kepada saya, Tai Hiap Saya akan membagi-bagi secara adil, si Kong berkata kepada kepala dusun Paman menjadi pengawasnya agar pembagian berjalan lancar dan adil Harap panggil keluarga para korban pembunuhan dan penculikan dan membagi-bagi perhiasan ini secara adil Kepala dusun mengangguk setuju Si Kong lalu berkata kepada Hui Lan Semua sudah beres, mari kita pergi Lan Moi Hui Lan mengangguk dan kedua orang muda perkasa itu sekali berkelebat lenyap dari depan semua orang Melihat ini, semua orang terkejut dan ketahilan kembali milanda hati mereka Kepala dusun yang lebih dulu menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah berkelebatnya dua orang itu Semua penduduk segera mengikuti kepala dusun, berlutut sambil berterima kasih kepada dua orang dewa-dewi yang telah membebaskan mereka dari ancaman iblis jahat Dari jauh mereka mendengar yang dapat terdengar jelas oleh mereka, jangan lupakan persatuan melawan yang jahat Selama tinggal itu adalah suara si Kong yang sengaja diucapkan dari jauh dengan pengerahan hikang sehingga dapat terdengar oleh mereka yang berada di sekeliling sumur tua Kepala dusun memimpin semua orang untuk melempar-lemparkan banyak batu ke dalam sumur sehingga sumur itu penuh batu dan tidak mungkin dilewati orang lagi Kemudian, dengan pengawasan kepala dusun, mulailah perhiasan itu dibagi-bagikan kepada keluarga mereka yang tewas Dan keluarga para gadis yang menjadi korban Onolo Dewi, KZ Onolo mereka duduk di atas batu di bawah sebuah batang pohon besar Matahari telah condong ke barat, namun cuaca masih terang Mereka diam saja dan kadang saling pandang Akhirnya huilan yang biasanya lincah itu mengeluarkan suara memecah kesunyian Bagaimana engkau bisa masuk ke dalam sumur itu, Kongko? Ceritakanlah dari awal